Tanggal 7 April 2024, kira-kira jam 10 malam ya, ini digang dari pasar Serbaguna, ini masuk dari Serbaguna. Pemadam sudah datang, pemadam kebakaran, seperti inilah kira-kira. Suasana kepanikan yang terjadi di pasar Terutung, pasar Terutung Kebakaran. Panasnya sampai ke sini, panasnya. Barang-barang di bawah. Terjadi kericuan-kericuan ya, karena banyaknya orang di sini. Terutung Kebakaran terjadi hari ini, hari Minggu, pasar Terutung. Belum tahu penyebabnya apa. Barang-barang di bawah. Padahal terutung Kebakaran terutung. Kawan-kawaran terutung... Dan di bawah. Jangan terdapat turun ke verses, ini orang yang mau mengambil warang-warangnya warang-warang yang ada di pasar yang punya toko mobil-mobil yang punya toko ya punya warung di pasar melihat kegaduhan kegaduhan yang sangat besar ke sini sebenarnya melihat kebakarannya sudah tidak ada yang bisa diselamatkan lagi barang-barangnya karena begitu besarnya hanya seperti inilah sisa-sisanya ya yang bisa diangkut dengan karung-karung disini kekurangan petugas kekurangan petugas disini kurangan petugas terima kasih ini di jalan masuk dari gedung serbaguna ya yang selamatkan sudah sangat sedikit barang yang bisa diselamatkan karena apinya yang begitu besar dan bakar pasar teruntung hari ini yang punya-punya toko yang sudah panik sudah panik ini dijaga oleh polisi ini barang-barang yang masih bisa diselamatkan ini barang-barang yang masih bisa diselamatkan kalau ke depan sana itu adalah lapangan parkir itu pasar teruntung nanti ke kanan yang paling hanya mendapatkan dari perusahaan yang juga masih dilakukan dan sekarang tidak ada daging di jalan ini Terus ini aja apinya terasa panas ya. Sampai kesini saking besarnya dan diduga pasar terhutung ini hampir kena semua ya kecuali pasar yang ini sebelah sini karena ini dibangun dengan berdinding beton ya di sebelah sini ada di sebelah sini pasar di depan ini. Kalau yang di sana itu semuanya kios-kios dari kayu-kayu itu makanya apinya sangat besar sekali. Dan kemungkinan bisa selamat ini yang sebelahnya yang di depan ini ada pasar dari semen ya dari semen. Cuman disini agak kosong sebenarnya. Yang banyak itu di warung-warung pasar kios-kios pakai kayu.